Jadi teliti sholatnya Kalau sholatnya sampai Oh ini cerita sedikit Saya itu, kemarin ketika misi Ada jamaah yang nangis Jadi karena dia baca hadis Kalau orang itu sholat 40 hari Berjamaah tidak pernah tinggal Dia akan mendapatkan karunia dari Allah Yang tidak pernah jadi komponih Dia ingat ini judul, surat Orang di nyono-nyono Kecuali dia datang bulan ya Jadi dia tidak pernah meninggalkan sholat Berjamaah di masjid 40 hari Sampai tes, kuat-rakuat Mesti enak woi, coba nih Itu level kiai gagal Level kiai gagal Tapi kalau sampai kuat, nanti ketagihan Semua sholatnya akan Orang itu akan berubah setelah 40 hari Bisa sholat berjamaah Tidak diselah, satu kalipun Dan orang yang menghadap kepada saya ini Tinggal satu sholat subuh Tinggal satu sholat subuh 40 hari sholat yang dia usahakan Itu hampir gagal Tapi satu kali ini Dia karipen Nangis Di masjid saya itu Alhamdulillah nangis Nangis Gembira itu Dan betul Setelah dia sholat selesai subuh itu Kehidupan maupun kehidupan pribadi Maupun keluarga dan seterusnya Ekonomi dan seterusnya Kok bueda orang ini Tenang Jadi orang baik Telipis pol Jadi sholat berjamaah Jadi kalau ada apa-apa Telipis sholatnya Yang kedua Tadi kalau Tadi kalau galau hidup Telipis sholatmu Yang kedua Perbaiki hubunganmu dengan keluarga Dengan ibu bapak Kalau masih ada Kalau tidak ada Sedoakan Kalau dulu punya salam Dan kalau orang itu mengatakan Kalau bapak ibu masih ada Jadi orang itu akan celaka Kalau punya bapak ibu Sampai tidak dijamin surga Jadi kalau punya bapak ibu Sampai tidak bisa memuliakannya Bahkan untuk sekedar menelpon Say hello every morning Saya itu dulu Jauh Sekolah jauh Saya sudah kecil sekolah jauh Tapi Saya semua kesulitan Saya dapat beasiswa itu Semua kesulitan sekolah saya Kalau saya sudah menelpon orang tua Selesai Selesai Saya memang mau nanya Misalkan pesawat apa yang belum saya naik Tapi kalau saya sudah menelpon orang tua saya Saya hormat Bahkan ketika anak Saya yang pertama tuh lahir Saya itu kan Dampingi orang Melahirkan itu baru sekali Istri saya pingsan Saya juga pingsan Karena melihat darah Saya juga pingsan Karena Dokternya Pak Zaki keluar saja Loh bernyata keluar dok Daripada saya nanti Merawat dua pasien Karena istri saya juga Kendaraan Tiba Saya juga melihat Wah yang benuk Melahir di Kacamata saya Lepas Baju saya robek Oh saya langsung keluar Cari telpon Saya telpon ibu saya Duh Tumben menulai telpon Ditumben Tumben Jarang saya telpon Ibu saya Ibu saya jadi Saya langsung Mulai hari ini Mulai hari ini Saya tidak akan Menaikkan suara saya Dan apapun Yang jenengan Suruh kepada saya Lep mulai Hari itu Detik itu Mulai Apapun yang diperintah Ibu saya Dan hidup saya berubah Totally different Absolutely Benar salah Jadi Kata Rasulullah Orang yang Merugi itu Orang yang masih punya Pintu surga Ini kalau nanti Baca hadis Pintu surga itu kan Banyak Berapa kira-kira Pintu surga Ini bukan perempuan Ini serius Pintu surga yang beneran Pintu surga itu Ada 6 Kira-kira Tapi yang paling tengah itu Itu adalah Pintu surga dari orang tua Orang yang akan disambut Dengan Jadi malaikat-malaikat itu Kita kira-kira Kayak yang pintu Pintu surga Kita kira-kira Kayak yang Pake baju yang Nyambut Nyambut orang yang Memuliakan orang tuanya Kalau tidak yakin Atas keimanan Terhadap agama kita Jajalah Kalau ada orang Yang memuliakan orang tuanya Hidupnya besar Gak ngena Gak api uribe Tinggalkan agama islam Simpel Saya orang dididik Di barat Orang sana kan Empirik Kita tidak Bener Tidak Tidak ada Satupun doktrik islam Yang bertentangan Dengan Dengan Kebenaran Tidak ada Saya sudah tes Misalkan saya dulu Ngetes kanguru Kanguru itu Dagingnya Gak boleh dimakan Saya Saya coba Saya potong Daging kangurunya itu Saya jemur Pagi hari ini Di bawah Di bawah Jemuran itu Daging itu Wah itu Set-set itu Apa Liup-liup Wah Iya Mikroba-mikroba Saya cuma Bayangkan Coba bayangkan Kalau kita ini Menerima perintah Masih harus tanya dulu Dalilnya mana Buktinya apa Kalau gak Babi itu Gak boleh Kenapa Baru kita percaya Dalam Islam Kadang-kadang Hajar dulu Ya percaya dulu Pak sholat Ya sholat dulu Paksa Meskipun kita belum Menikmati Meskipun kita belum baik Yang ketiga Yang ketiga Yang kedua Orang tua Yang ketiga apa Quran Ini berat Quran Kalau sampai masalahnya Orang saya gulik-gulik Masalah Masalah kalau kita Tiga hal ini Satu sholat Dua orang tua Ketiga Quran Baca minimal Satu hari Itu sekuat Kenangan Quran itu Berat gak Kalau kita baca Kita berat gak Membaca Quran Yang menengan Merutinkan gak Kalau level kita Hari ini harus Satu juts setiap hari Kalau tidak Membaca Quran tuh Hari itu kayak Ambilang gitu Ya ada ini Tapi Ada juga orang yang Gak terbiasa Baca Quran Jadi kalau mau Baca Quran Berat Dan baca Quran Ketika hanya Pada saat Ramadhan Hanya saat Ramadhan Dan Quran itu Memang berat Layamas Suhu ilan Mutoh harun Itu artinya Bukan Gak boleh Megang Kalau dia Tidak suci Kita itu Kalau hatinya Kotor Qurannya juga Jadi bukan Masjidnya yang jauh Bukan Quran Baca Qurannya yang berat Tapi karena dosa-dosa Yang di kita ini Yang tidak Kita Yang tidak bersih Dan hati kita Yang tidak bersih Kalau itu bersih Insya Allah Semua yang baik Nah terakhir Jadi saya ingin Ilmu yang tidak Bermanfaat Tadi kemudian Hati yang tidak Kusuh Itu tiga kuncinya Quran Orang tua Dengan sholat Dengan sholat Terakhir Min ilmin laifa Min kol bin laifa Wa min nafsin laifa Jadi Nahwa nafsu Ars kona Allah Ini nanti sudah beruntung Di antara Kadang-kadang itu Kalau orang gak bersyukur Yang menginginkan orang Seperti Pak Kalau ilmu saya kira Mungkin Bukan hanya ratus Jadi kalau di antara Sekarang sudah ada Bela posisi ini Jangan jauh dari Allah Kalau na'ah Bersyukur pada Allah Langsung semakin mendekat Allah akan bukakan Banyak pintu-pintu Yang tidak Terakhir Terakhir nih Kunci daerian empat itu Min doain la yustajwa Orang yang Rasulullah doakan Yang dia Hindari adalah Doa yang tidak dikabungkan Pak Saya itu doa Beskit hari Rasanya loh Orang Tembus ini Ya saya Kalau pengen doa Kemekahnya Dibilang katanya Tembus langit tujuh Tapi simpelnya Pak Saya dulu punya teman Orang India Orang muslim India Muslim India ini Sangat Kalau beli makanan Itu sangat dipingkirkan Jadi menurut saya Kesimpulan-simpulnya Kalau doanya Jangan ingin dikabul Hati-hati dengan Makanan Arab Baik sembelihannya Maupun Mencarinya Sampai kalau Tasabuh Rimuh amplop Tanya dulu sebenarnya Kalau ini masih Baina-baina Between in between Abu-abu Tinggalkan Karena itu Pak Menurut hadis itu Ada seorang tua Yang menghadap Rasulullah Pakaiannya rusuh Mengangkat tangan Kemudian para sahabat datang Ya Rasulullah Mesti orang ini Nanti akan digabulkan doanya Ini tak kata Rasulullah Katanya Kalau di dalam diri kita Ini ada satu titik Dan titik itu Nanti menjadi darah Dan darah itu Akan dipumpa Ke seluruh tubuh kita Itu ngefek Kalau ada anak banden Jangan marahi Lihat orang tuanya Termasuk Dari mana Dia memberi mata nanganya Jadi kalau pengen doanya di Kabul Simpelnya adalah Jamin Jamin makanan kita Minimal halal Ini insya Allah halal Ini halal datnya Dan ini pemberian bahaya Insya Allah Saya itu senang banget ini Senang ketemu jenangan Juga ketemu makanan Jadi orang India itu Kalau mau makan kentaki gitu Report Dia mau makan kentaki Nanya dulu Is this a lot rate In a way Muslim? No Jadi di Australia itu ada Bayada Orang-orang kafir Australia itu Membuat Pemotongan ayam Kan orang Australia Tidak motong ayam pak Di dalam hukum Animal Science Australia itu Ayam itu gak dipotong Diputer Diputer lehernya Terus ditarik Katanya kalau disembelnya Seperti Islam itu Agents against Animal Animal rights Orang human rights Animal rights Jadi kewan-kewan menurut mereka Kalau disembelnya Ngeri Caranya gimana Diputer kepalanya Terus ditarik Terus darahnya tidak Tapi orang Islam Diputer bukti Kalau Semakin darahnya itu Itu Penyakitnya hilang Kemudian ayamnya Menjadi ayam yang Enak Enak Ini makanya Pondoknya Dulu di Boya Lali Sekarang di Asufa Di Supam Anak saya itu Nelfon ayahnya Kan abisnya anak perempuan Dekat sama Anak Sama bapaknya Jadi anak perempuan itu Anaknya bapak gitu ya Pokoknya Kalau sudah menikah Dan punya anak Istri itu nomor dua Nomor tiga lah Karena anak saya dua Itu kalau malam Nelfon Dia bilang Ya Berat banget Tenggit Duh Saya tanya Tadi kamu Digojekin Gofutin apa Sama umimu Termasuk Ayam Itu aja Ngaruh Apalan Kurannya Dia sulit Jadi Sekali lagi Mungkin Kayak gini Tidak terlalu Bisa Anjenangan Percaya Dan tidak Dipercaya Tapi kalau orang Yang ada Iman Dalam hati Oh iya Aku ngati-ngati lah Misalkan dihik Saya tuh suka ngehik Di akringan tuh Rapopo Rapopo dosen yang Akringan rapopo Kan gitu Saya gak ngobrol Seneng Tapi saya liatnya juga Gitu Betulah nih Itu kok Kayaknya gimana-gimana Ya kita gak makan Yang Yang Itu Contoh Betapa kita Dijaga dari hal-hal Yang tidak baik Dan insyaallah Saya doakan semuanya Saya doakan semua Yang hadap Di sini Di majlis ini Dimudahkan urusan Itu pada Allah Dan doa ya Kita doa Hajatnya masing-masing Di batin Maksud saya Doa hiji Untuk Mbak ini Al-Fatihah Nanti kebanyakan Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh